Pak Prabowo, apapun hasil dari gugatan Bapak ke Mahkamah Konstitusi nanti, sejarah akan mencadat. Bapak adalah seorang konstitusionalis, serta seorang yang menghormati pranata hukum, juga champions of democracy, sebuah legacy yang akan dikenang dengan indahnya oleh generasi mendatang. Saya makin bersyukur dan lega, karena Bapak Jokowi telah menyampaikan bahwa akan menjadi pemimpin dan pengayom dari seluruh rakyat Indonesia. Akan berjuang keras demi terwujudnya keadilan sosial, dan mengajak bersatu padu membangun bangsa dan tanah air tercinta. Komitmen pemimpin seperti itulah yang ditunggu dan sangat diharapkan oleh rakyat untuk diwujudkan setelah pemilu ini usai. Baik oleh mereka yang memilih Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, maupun yang tidak memilihnya. Sungguhpun demikian, kami harus berterus terang. Banyak permasalahan yang terjadi dalam pemilu 2019 ini. Oleh karena itu, dengan niat dan tujuan yang baik, serta dilandasi oleh kecintaan kami kepada demokrasi dan pemilu yang makin baik, Partai Demokrat akan menuntaskan evaluasi menyeluruh yang saat ini tengah kami lakukan. Pada saatnya nanti, hasil evaluasi ini akan kami sampaikan kepada negara dan pemerintah, termasuk lembaga-lembaga penyelenggara pemilu.